Direktur utama PT. RK Jaya Mandiri berinisial HA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. Waskita Beton Prikas. Tersangka HA berperan menandatangani dokumen-dokumen jual beli tanah. Direktur utama PT. RK Jaya Mandiri berinisial HA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi PT. Waskita Beton Prikas. Tersangka HA berperan dalam penandatanganan dokumen-dokumen jual beli tanah, darat, dan reklamasi dengan PT. Waskita Beton Prikas. HA juga diduga menawarkan pemanfaatan tanah reklamasi pada PT. Waskita Beton Prikas tanpa seizin pemerintah Kabupaten Serang. Ada pun peran yang bersangkutan selaku Direktur utama PT. AJM adalah bersama-sama dengan pihak PT. Waskita Beton Prikas Secara tanpa hak mengalihkan hak reklamasi tanah kepada PT. Waskita Beton Dengan terlebih dahulu sebelumnya harga tanah tersebut dimarab Sehingga akibat perbuatan yang bersangkutan PT. Waskita Beton Prikas mengalami kerugian Untuk kepentingan penyidikan tersangka HA diamankan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 8 November 2022 hingga 27 November 2022 HA merupakan tersangka ke-8 dalam kasus ini Sebelumnya penyidik telah menetapkan 7 tersangka yakni Agus Wantoro, Beni Prastowo, Agus Prihat Mono, Anugriyatno, Hasnaini Yang dikenal dengan Wanita Emas, Kristadi Juli Harjanto selaku General Manager PT. Waskita Beton Prikas Dan Jesset Subana selaku Direktur utama PT. Waskita Beton Prikas Akibat kasus ini negara dirugikan sebesar 2,5 triliun rupiah Terima kasih telah menonton!